Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini di depan saya ini Ini adalah Ringgan Daripada paret ataupun perengan Nah yang Dibuat Dan dilaksanakan kita ini adalah Yang kita kerjakan adalah pekerjaan Untuk pembuatan tapak kuda Nah saya jelaskan Sebelumnya ini Ini posisi miring Kemudian Kalau sandanya pun buah ini dipanen maka akan Jatuh ke bawah Jadi untuk mengantisipasinya agar supaya Menghindarinya jatuh buahnya Keparet maka kita akan membuat tapak kuda Nah Di areal berbukit Ataupun perengan yang tidak ada petani biaya Untuk pembuatan terasan bisa membuat Semacam tapak kuda Seperti ini Jadi penghubung antara tanaman satu dengan tanaman Yang lain bisa dibuat pasar terasan Ataupun dibuat tangga penang Tangga panen Nah disini Umumnya Tapak kuda Ukurannya adalah Di belakang pohon ini Dia berjarak Dua meter setengah Dan juga Kelebaran sana itu Bisa maksimal dua meter Kalau lebih dari itu bisa lebih bagus Tapi tergantung daripada Kecuraman tebing Kalau semakin curang tebing Maka kelebaran tidak akan dapat dipastikan Bisa dicapai Tapi kalau Hanya kemiringan 20 rejat Masih bisa dicapai Ukuran dua meter lebih Dua meter setengah Nah seperti ini Ini nanti akan keliling kita buat Lebar dua meter setengah Ini akan membentuk nanti cekungan Nah tapak kuda ini Seperti ini Ini Biasanya kemampuannya Satu orang ini Bisa dapat maksimal Paling pun Sada Bisa mampu dua Dua tapak satu orang Ataupun satu sampai dua Tengok tergantung Kondisi yang Akan tidak dikerjakan Nah seperti ini Tapi harus betul-betul Standar Ini harus betul-betul Nanti dibuka Dikupas Dan juga Nanti bekas tanahnya Bekas keruan tanahnya Akan dibuang ke Tebing ini Nah tebing ini Sebelumnya kita akan Menutupi dengan Pelepah-pelepah Atau kai-kayuan Tujuannya agar Supaya tanah ini bisa Posisi duduk Nah seperti ini Pemirsa Kalau tidak Tidak apa-apa Bisa langsung tanah Yang ditemui situ Tapi paling tidak Harus ada kayu Yang untuk sebagai Cerocoknya lah Disitu Untuk sebagai penahan tanah Tadi Nah Kalau di tanah Di umumnya Di pinggir jalan Itu tapak kuda Biasanya terkena Akibat Yang dilaksanakan itu Akibat Tanahnya Kena daripada jalan Ataupun tanaman Barisan tanaman Terampung mepet ke jalan Tapi tetap Terus dimanfaatkan Sehingga Diperlukan Buat tahun tapak kuda Nah pembuatan Tapak kuda Pada pinggir jalan Yang di Kena jalan itu Biasanya dengan Menggunakan karung Karung diisi Dengan tanah Kemudian Pinggir jalan Lentan itu Akan disusun Dengan Dengan karung Yang bersih tanah Itu kalau di daerah Yang rata Tapi kalau di daerah Yang tebing Seperti ini Nah Dilaksanakan Seperti ini Jadi Fungsi daripada Pembuatan tapak kuda Adalah yang pertama Yang pertama Untuk Agar supaya Kita nanti Menempatkan pupuknya Disini Jangan di daerah Terasan Menempatkan pupuknya Disana Atau disini Kita harus Menempatkan pupuknya Disini Dan juga Nanti akan kita Buat bentuk Seperti mereng Kedalam Dua derjat Tujuannya Agar apa Agar supaya Nanti pupuk Kita letakkan Disitu Agar tidak terjadi Proses pencucian Nah Di daerah Terasan Ataupun Lerengan Umumnya Yang terjadi Adalah pupuk Yang kita berikan Lebih banyak Tercuci Apabila kita Tidak ada Fasilitas Daripada Tapak kuda Atau menterasan Nah Itu yang Lebih utama Karena biaya Pemupukan Adalah Lebih besar 60-70% Dari biaya Yang kita Laksanakan Di kebun Sawit kita Nah Cukup Rugi Pemirsa Jadi Alangkah baiknya Kalau tidak ada Biaya Dalam pembuatan Kebun Pada areal Terasan Lebih baik Dibuat Teras Prewasi Individual Atau Ini seperti Tapak kuda Namanya Atau Teras Kecil Yang penting Menyambung Teras Kontur Yang bisa Dibuat secara Manual Tapi Selebarnya Tidak Selebar Dengan Pembuatan Alat Berat Exavator Nah Yang kedua Tadi Yang tadi Untuk Agar Supaya Piput Tidak Terjadi Pencucian Fungsi Pembuatan Tapak kuda Ini Yang kedua Adalah Agar Supaya Nanti Pas Wada Waktu Panen Yang pertama Tadi Berondolannya Itu Dia Tidak Beserak Kebawah Nah Itu Yang pertama Waktu Produksi Kemudian Nanti Pada Waktu Buah Jatuh Dari Atas Kebawah Maka Buah Tidak Akan Melinding Kebawah Seperti itu Pemeriksa Itulah Fungsi Daripada Tapak kuda Memang Memang Pada Intinya Nanti Buah Akan Kita Turunkan Kebawah Biasanya Jalan Itu Adalah Posisinya Di bawah Daripada Areal Relerangan Jalan 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 Ada Di atas Tapi Biasanya Jalan Itu Adalah Di Tengah Bukit Untuk Menghubung Antara Jalan Yang Di bawah Buah Yang Dari Atas Turun Kemudian Jalan Yang Tengah Tuju Agar Paya Yang Budiapas Puncak Bukit Akan Turun Ke Tengah Jalan Yang Tengah Lerang Bukit Yang Dibuat Jalan Nah Seperti Ini Pemirsa Inilah Fungsinya Daripada Pembuatan Tapak Kuda Kenapa Disebut Tapak Kuda Karena Ini Melingkar Melingkar Bentuk U Kemudian Ini Biasanya Lurus Maka Bentuknya Seperti Tapak Kuda Yang Dipakai Kuda Nah Islah Kebun Dibuat Tapak Kuda Karena Bentuknya Seperti Tapak Yang Dipakai Untuk Kuda Untuk Berjalan Nah Ini Pemirsa Yang Bisa Kita Tunjukkan Contohnya Dalam Pembuatan Tapak Kuda Jadi Ini Nanti Yang Dicangkul Itu Harus Kemiringan 2 Derjat Atau 5 Derjat Agar Supaya Nanti Penempatan Pupuk Disitu Tidak Tercuci Pada Saat Kita Memupuk Nah Bagaimana Trik Caranya Pembuatan Tapak Kuda Pada Kebun Sawit Kita Yang Tanah Real Miring Bisa Menjadi Informasi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh